Assalamualaikum teman-teman youtube jumpa lagi di tutorial pengolahan data kali ini kita akan mengolah data text dengan menggunakan fungsi-fungsi atau formula yang ada di spreadsheet kali ini kita akan hanya menggunakan aplikasi spreadsheet kalau di tutorial yang pertama kita menggunakan Excel dan spreadsheet kali ini kita akan fokus menggunakan spreadsheet saja oke, di layar saya saat ini ada dua buah puisi misalkan spasialnya beda puisinya nah, kali ini kita akan menggunakan fungsi-fungsi sederhana untuk menganalisis makna atau kata atau kalimat tersembunyi dari kedua puisi ini kenapa kedua puisi ini menarik untuk dianalisis? karena kalau kita perhatikan dua puisi ini adalah merupakan jenis puisi akrostik puisi akrostik sederhana adalah puisi yang mengadung kata atau kalimat tersembunyi yang tersimpan di elemen atau huruf di setiap kalimatnya kayak misalkan puisi yang pertama ini ya kalau kita coba lihat setiap huruf depan di kalimatnya kalau kita gabung ini jadi kata k-u-c-i-n-g kucing jadi kita akan coba lihat sejauh mana kita bisa mengekstrak huruf depan dari kedua puisi ini dan menggabungkannya hanya dalam satu cell formula oke coba kita pakai fungsi yang paling sederhana dulu ya itu menggunakan juga mungkin sudah tahu kita bisa pakai fungsi left enter tetap tinggal selurut cell nya oke untuk kurun enter k kita select kebawah atau klik dua kali nah langsung otomatis formulanya sampai A6 membacanya nah kita pengen gimana caranya kata kucing ini yang sekarang terpisah oleh baris jadi ke sampingnya ini vertikal jadi horizontal kita bisa pakai fungsi transpose terus surut lagi tutup kurung nah jadi udah udah ngerekatan walaupun sekarang masih terpisahkan kolom oke tapi ada yang masih belum selesai di bagian formula B1 ini kita pengen kalau kita tulis formula di kolom B1 itu otomatis mengafomodir atau ekstrak teks atau kalimat yang ada dari rentang A1 hingga 6 benar caranya jadi nanti kita gak nulis formula di setiap baris ini sampai B6 kita tinggal ganti range nya yang tadinya hanya A1 jadi sampai 6 nah di bagian depan kita tambahkan array formula atau kalau di video sebelumnya saya kasih tips untuk menginsert atau menyisipkan array formula melalui shortcut ctrl shift enter begitu ya benar enter kenapa ref karena dia gak bisa menimpa baris bawahnya ketika memang ada isinya ini kita hapus dulu formula yang sebelumnya oke dia otomatis ya ya formula di B1 udah selesai udah kita transpose juga jadi horizontal nah sekarang kita pengen kata yang terpisahkan huruf-hurufnya oleh kolom ini menjadi kata utuh dalam satu shell bagaimana caranya kita bisa menggunakan fungsi concatenate kita tinggal sorot lagi yang mau kita gabungkan kolomnya tutup kurang enter oke sekarang kita udah punya final output output ya walaupun ini bukan final formula yang kita inginkan karena final formula yang kita inginkan itu adalah kita tidak perlu menuliskan formula di B1 tidak perlu menuliskan formula di C1 dan tidak perlu menuliskan formula sampai di C2 kita pengen hanya cukup menuliskan formula di B1 satu tapi sudah include atau memasukkan tiga formal ini gimana caranya nah kalau saya nyebutnya biasanya apa ya sashimi teknik ya jadi kalau dalam percatatan psikologi ketika psikiater atau psikolog itu ingin mengecah masalah menjadi hal yang lebih sederhana itu disebut dengan sashimi teknik nah tadi kita juga pakai pendekatan itu kita pengen membuat formula yang di dalam include berbagai formula sehingga bisa digunakan untuk langsung ketika dituliskan di satu sel langsung bisa ekstra semua kata depan yang ada di puisi yang ada di rentang A1 sampai A6 oke bagaimana cara menerapkan sashimi teknik pada formula kita oke pertama kita perhatikan kita punya tiga formula disini nah caranya adalah kita menggabungkan formula ini ke dalam formula lainnya seperti misalkan ini kucing 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 itu formulanya fungsinya konkretinya mengambil formula atau rentang dari C1 hingga H1 nah C1 hingga H1 itu apa rumusnya atau formulanya transpose kita mengambil formula transpos ini kita gantikan range yang kita ambil disini kita paste sehingga karena formula yang ada di C1 sudah input atau ada di dalam formula yang ada di C2 jadi formula di C1 ini bisa kita hapus tetap bisa bertahan di C2 sama ini juga ada range yang kita ambil dalam formula di C2 yaitu range B1 dan B6 B1 hingga B6 bagaimana caranya agar kita lebih menyerahkan formula ini agar formula yang ada di B1 tindak ke C2 ya sama caranya formula yang ada di B1 kita copy Esc copy ke menggantikan range nya paste enter masih enggak kalau sekarang kita hapus formula di B1 formula di C tetap aman karena sudah ikut formula-formula yang tinggal kita berdap aja nah coba terlihat seberapa hmm apa namanya robust kalau dalam bahasa machine learning tapi itu terlalu berlebihan kalau disini seberapa kompat tiba ya katakanlah formula B1 ini untuk men-extract kursi kedua yang ada di rentang A8 hingga A22 sebenarnya kita bisa langsung kopas aja ctrl C ctrl V kesampingnya cuma ada yang perlu kita ganti nah ini A8 sampai berapa tadi A22 oke sekarang kita sudah bisa meng-extract 2 puisi kalau kita coba perhatikan atau observasi sederhana ya kedua puisi ini sama-sama puisi akrostik tapi puisi kedua rentangnya lebih luas ya tapi kita bisa meng-extract aja lebih cepat hampir sudah ada formula-nya gitu oke tutorial yang kedua ini sudah selesai karena kita hanya ingin menggunakan formula yang ada untuk melakukan analisis text sederhana oke terima kasih kalau sempat saya akan sharing beberapa tips lainnya soal pengurahan data untuk sekarang sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh